Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bapak Suribno, kali ini akan belajar bersama berbagi ilmu, seterhana semoga bermanfaat Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak belajar bersama untuk login ke info GTK untuk mengetahui kevalitan dari dokumen penjagaan profesi guru Sebelum kegiatan ini kita mulai, mari kita baca basmala terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Semoga kegiatan nanti akan selalu bermanfaat dengan rindu Allah SWT Amin dan Rabbul Alamin Bapak Ibu semuanya Marilah kita langsung aja kita buka Google Chrome kita Kemudian kita ketik disini info GTK info GTK Ya ini info kita kita klik Kemudian kita login bisa langsung login ke GTK ini perorangan masing-masing guru atau menggunakan SSO kita mencoba menggunakan login langsung ke GTK kemudian akan tampil seperti ini untuk memukai Google GTK gunakan akun PTK yang sudah diverikasi sesuai di Dapodik maka akun PTK pada Dapodik ini yang akan kita ketikkan disini kemudian pasportnya juga yang ada di Dapodik kemudian baru login kita ketik kemudian pasportnya kita ketik pula kemudian kemudian login kita tunggu kemudian muncullah info GTK info validasi data guru ini guru ini fungsinya hanya untuk membantu guru menampilkan data dari sebelah jika ada kesalahan data proses perbeganya melalui Dapodik di sebelah masing-masing yang ini yang perlu diketahui bahwa kevalitan data ini disini ini info anggaran tahun 2021 untuk semester 2 bulan Juli sampai Desember 2021 disini maka disini diinformasikan status validasi tunjangan profesi sudah valid menunggu verifikasi TINAS maka disini ada tulisan data sudah valid menunggu admin tunjangan TINAS pendidikan sesuai jenderal untuk menajukan usulan penerbitan SKTP jika dalam 1 bulan belum diajukan SKTP konsultasikan dengan admin tunjangan di TINAS pendidikan di Kabupaten sesuai dengan kewandangannya demikian informasinya kemudian kita cek satu persatu disini usia sudah centang semua hijau NWTK valid yang perlu dilihat disini adalah jam liniernya total jam linier ada 24 jam disini untuk mengetahui nanti kevalitannya atau tidak bisa di cek disini karena sudah memenuhi standarnya yaitu linier 24 jam maka sudah valid disini juga sudah kevalitannya sudah ada sudah tercatat di jenderal TIGDAS SIMTUN DINAS KAMPUPATEN kalau sudah valid ini kita tinggal menunggu SKTP yang diterbitkan oleh Kabupaten Bapak Ibu selain kita melihat kelengkapan data ini valid atau tidak disini ada info terbaru yaitu tentang status perfal ijasa status perfal ijasa nah disini status perfal ijasa S1 atau timbar Anda belum perfal ijasa gitu maka langkahnya pada saat kita membuka info GTK ini wajib untuk memperval ijasa kita karena ini nanti ada hubungannya dengan status di dalam SKTP nanti bahwa yang kita gunakan adalah S1 sudah standar atau sudah linier atau belum maka status perfal ijasa ini semuanya wajib untuk di perfal maka langkah berikutnya adalah kita harus mengadakan update caranya langsung aja disini status perfal ijasa S1 di 4 data perfal terakhir Anda belum melakukan perfal ijasa maka langsung aja kita perfal disini ada warna kuning kita perfal ijasa kita klik kemudian muncul seperti ini perfal ijasa untuk menjaga validitas data ijasa sesuai dengan data yang berdapat pada database perguruan tinggi dan pangkalan data titik maka pastikan data program studi Anda sudah terverifikasi sesuai dengan ijasa pada link di bawah ini pada link kuning ini catatan perfal ijasa ini wajib dilakukan oleh guru yang bersangkutan bukan oleh operator sekolah saya tekan kembali sekali lagi perfal ijasa wajib dilakukan oleh guru yang bersangkutan bukan operator sekolah yang kedua untuk lulusan tahun setelah 2002 pastikan data ijasa Anda terdaftar pada pd.t jika tidak jika data Anda tidak terdaftar pada pd.t segera koordinasi dengan perguruan tinggi di mana ijasa tersebut diterbitkan yang ketiga untuk lulusan sebelum 2002 dapat menggunakan perfal ijasa dengan upload berkas ijasa yang terakhir untuk perguruan tinggi yang berganti nama gunakan nama perguruan tinggi yang baru jika nama perguruan tinggi lama tidak ditemukan ini keterangannya seperti itu yang perlu ditekankan disini bahwa perfal ijasa wajib dilakukan oleh guru yang bersangkutan bukan oleh operator sekolah ini tujuannya apa supaya tidak salah memasukkan ijasa yang dimilikinya langsung saja kita perfal ijasa kita disini ada tombol klik klik ini untuk perfal ijasa S1 atau D4 kita klik kemudian muncul seperti ini nama unit kerja NPSN ini wajib kita cocokkan kemudian disini ada perguruan tinggi perguruan tinggi kita isikan jadi disini ada perguruan tinggi kita isikan nanti juga program studinya dan namenya kita isikan perguruan tingginya ini sudah muncul universitas terbuka kita klik kemudian kita ketik pula disini program studinya perguruan tingginya sudah kemudian program studinya kita ketik disini program studi sesuaikan dengan ijazahnya kita ketikkan pendidikan guru ini ada pilihan pendidikan guru pendidikan dasar dan pendidikan guru anak usia dini kita ambil pendidikan guru sekolah dasar karena ijazah kita dan guru sekolah dasar kemudian kita masukkan NIM kita setelah NIM kita masukkan kemudian disini setelah NIM kita masukkan kemudian kita cek disini jadi berguruan tingginya universitas terbuka program studinya pendidikan guru sekolah dasar NIM nya 817 734 6114 kemudian kita cek muncul disini ada tulisan NIM NIM nama NIM Nama tertera disini nomor ijazahnya universitasnya dan berguruan disini kalau sudah seperti ini berarti ijazah kita sudah benar cocok di perguruan tinggi itu sudah terdaftar maka langkah berikutnya adalah kita simpan kita klik simpan disini maka disini ada tulisan data sudah diverval pada tanggal ini nama ijazah nomor ijazahnya ini NIM nama berguruan tinggi tanggal masuk sekolah atau masuk kuliah tahun 2008 lulus tahun 2010 berarti ijazah kita sudah diverval berarti inilah kegiatan kita untuk memperval ijazah nanti agar data kita sudah berdaftar di diktinya demikian yang bisa saya sampaikan untuk belajar bersama berbagai ilmu yaitu membuka info GTK sekaligus mengferval ijazah perguruan tinggi atau ijazah terakhir kita semoga bermanfaat wabilahi taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh